Ada beberapa pendapat ulama, ada yang bilang dibuang, karena itu bukan hak kita, karena gak boleh dimanfaatkan. Ada yang bilang dibakar, tapi jangan dibakar juga, karena kalau dibakar nanti problem yang lain. Syukurlah ada ulama yang sekarang menyampaikan, uang-uang riba yang ibu punya, di tabungan-tabungan ibu itu, itu bisa untuk dikeluarkan, tapi tidak mengharap manfaat. Sorry, tidak mengharap pahala. Karena kalau kita mau ngasih sesuatu yang pahala, harus ngasih yang baik kepada Allah. Jangan kalah sama orang-orang kafir kurais. Kafir kurais aja bangun kaabah aja gak boleh pakai riba. Mereka bilang ini harta yang baik-baik aja untuk bangun kaabah, padahal mereka kafir. Laki kita masa mu'min melakukan kebaikan pakai harta yang buruk. Misalnya contoh ya, bangun masjid, pakailah harta-harta yang baik. Nah, lalu harta riba ini seperti apa? Bisa disalurkan dalam fasilitas-fasilitas umum. Fasilitas-fasilitas umum. Misal, jalan, raya, itu bisa. Bangun jalan, bisa. WC umum, bisa. WC masjid gimana? Ada perbedaan. Ada perbedaan, WC masjid boleh atau tidak. Karena letaknya di dalam masjid. Atau segala sesuatu yang lain. Ngaspal jalan. Pompa air umum yang kita gak harap pahala disitu. Bisa difahami sampai disini? Nah, maka ada beberapa ustadz yang memang sudah membuka seperti itu. Jadi memang riba-riba ini artinya pengurusannya diwakafkan kembali ke Allah. Diwakafkan itu maksudnya dikembalikan lagi ke Allah. Karena ini bukan milik kita. Ingat ya, yang riba itu bukan milik kita. Kenapa? Karena yang menjadi hak milik itu harus ada sebab kepemilikan. Kapan-kapan kita bahas. Contoh sebab kepemilikan. Kerja itu sebab kepemilikan. Apalagi? Waris itu sebab kepemilikan. Hadiah itu sebab kepemilikan. Ribah gak ada sebab kepemilikan. Maka ini gak boleh dimanfaatkan. Karena kita bukan yang punya. Paham ya? Berarti harus apa? Dikembalikan aja ke Allah. Nah, ada beberapa ustadz yang sudah menerima tuh. Pengembalian harta ribah. Nanti dimanfaatkan untuk beberapa aktivitas-aktivitas yang bersifat sosial. Seperti bangun jalan ke pesantren. Itu bisa. Atau tadi, WC umum di masyarakat dan seterusnya. Kayak gitu-gitu ya. Itu tentang masalah ribah. Jadi kalau memang sudah gak bisa karena kita bukan negara terus gimana? Ya beristighfar aja. Karena memang Rasul katakan ada satu masa dimana orang tidak bisa untuk mengelak dari dosa ribah. Walaupun dia itu debu saja. Nah, itulah zaman sekarang. Karena ribah itu sudah dimana-mana. Gitu kan ya. Jadi ya kalau memang kita bisa sebaik-baiknya. Tadi sudah saya kasih tau caranya. Tapi kalau misalnya masih susah juga. Yang minimal kita gak ngambil ribahnya. Karena itu bukan hak kita. Walau lalambis.